Intro Jadi di video kali ini saya bakal share ke kalian cara kembali ke stock ROM atau MIUI dari custom ROM di Redmi 9 Nggak usah kita bahas panjang lebar lagi, untuk filenya nanti cuma ada satu aja ya, file MIUI untuk Redmi 9 Nanti filenya kalian simpan di microSD atau OTG Drive aja karena nanti kita bakal format data HPnya Tapi kalau kalian nggak punya keduanya, kalian bisa copy filenya setelah format data Langsung aja kalau semuanya udah siap, kalian tinggal matikan HPnya untuk masuk ke TWRP Setelah masuk di TWRP seperti ini, pertama kalian lakukan format data dulu Masuk di wipe Format data Kalian ketikan yes dan tekan enter Setelah format data, kalian back dan selanjutnya kalian masuk ke menu install Disini saya simpan filenya di OTG Drive Dan untuk MIUI-nya, saya pakai MIUI versi 12.0.1 Indonesia Untuk versi yang lain saya belum pernah coba ya, karena saya lebih sering pakai versi 12.0.1 Indonesia ini Kalau filenya udah ketemu, seperti biasa, kalian tinggal tab dan swipe untuk proses penginstalannya Setelah ROMnya terinstall, kalian tinggal wipe cache dan reboot system Disini udah berhasil masuk ke logo booting MIUI 12-nya Dan disini MIUI-nya udah berhasil terinstall Kalau nantinya kalian balik lagi ke MIUI Kalian harus ingat kalau TWRP-nya bakal hilang Dan kalau sebelumnya kalian juga udah root HP-nya, root-nya juga bakal hilang Jadi itu dia cara kembali ke MIUI dari custom ROM di Redmi 9 Terima kasih sudah menonton video ini Tetap positif, rendah hati dan sampai jumpa di video selanjutnya Intro